Hai umroh bareng ANB beribadah dengan ilmu ada sebuah kisah yang disampaikan oleh salah satu guru saya al-ustad al-fadil Didi Haryanto Hafidhullah dokter diharyanto beliau menceritakan pengalaman beliau bersama temannya liberal lulusan Mesir Ustadz Didi lulusan Madinah temennya ini lulusan Mesir Hai si liberal ini membuat artikel pesanan ya dari orang Barat lalu nanti mendapatkan bayaran berupa dolar dan tentu saja artikelnya itu mendukung prinsip orientalis dan misi orientalis sehingga menyudutkan ajaran Islam dan menyudutkan kaum muslimin pokoknya ada cacat apa yang menurut kamu dalam ajaranmu itu cacat tulis dalam artikel jadilah artikel yang disebarkan semakin banyak yang bantah dolarnya makin mahal jadi artikel itu semakin banyak yang komen berarti semakin bisa bikin kisroh di masyarakat itu semakin mahal harganya sehingga kenapa ulil jadi terkenal karena ngisrohnya paling dahsyat pokoknya semakin bisa bikin rame itu semakin apa mahal nilainya Ustadz Harton Ahmad Jais itu pernah dipeseni ya oleh salah satu orang liberal Pak Jais saya sudah nulis dan tidak diterbitkan di Koran tolong Anda bantah karena kalau dibantah itu ratingnya semakin makin naik ya pokoknya semakin di komentari ratingnya makin naik makanya cara yang paling mujarab untuk menghadapi orang liberal itu satu gak usah dikubris itu lebih lorah hati tiba-tiba dikubris orang liberal kalau membuat ulah apapun kalau gak dikubris itu lebih menyakitkan hati mereka daripada dikubris cara yang paling mujarab rawsa dikubris baik lalu temannya Ustadz Didi ini dinasihati oleh beliau seperti ini hukumnya gak boleh dilarang dan seterusnya kamu jangan menjual ayat Allah dengan harga yang murah karena salah satu diantara kebiasaan Yahudi adalah mereka menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit harga yang murah apa jawaban orang liberal ini yang gak boleh itu kalau dijual dengan harga murah tapi kalau harganya dolar itu boleh yang gak boleh itu kalau apa pak harganya murah tapi kalau harganya dolar itu apa boleh la hawla wa la quwata illa billah padahal yang dimaksud dengan zamanan kalilah maknanya apa pak dunia seisinya sehingga andekan orang memberikan fatwa sesat dan dia dikasih istana bagaimana zamanun kalilah karena ini adalah dunia seisinya oleh karena itu penyebutan zamanun kalil dalam ayat ini maknanya adalah dia menjual ayat itu dia menjual kitab yang dipalsukan itu memberikan hadis palsu memberikan fatwa yang palsu atas nama Allah dan dia mendapatkan harta yang banyak tapi disebut oleh Allah sebagai zamanun kalilah terima kasih